Terima kasih. Menghadap Presiden untuk mundur dari jabatan Menteri, hal yang tidak dilakukan Ketua Umum Terpilih, Erick Thohir. Padahal mestinya Erick yang lebih perlu berkonsentrasi. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Selasa 21 Februari 2023 dengan tema Kartu Merah bagi Pendompleng bersama saya Leonat Samosir. Editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Suka sepak bola, Bang? Pastilah. Suka ya, karena orang Indonesia. Suka sepak bola memang, aduh. Paling seru ya. Kalau kita melihat pertandingan yang bagus atau melihat perkelahian supporternya, Bang? Aduh, memang kalau di Indonesia ini yang kita lihat memang perkelahian supporter. Aduh. Beda kalau kita nonton Liga ya. Liga Inggris, Liga Itali. Kalau itu kan pola permainan, kan? Baik. Kalau ini pertempuran di antar supporter. Tapi kan sekarang sudah ada oase, Bang. Sudah ada kabar baik untuk dunia sepak bola Indonesia. Insya Allah. Insya Allah. Kita ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi judul Kartu Merah Bagi Pendompleng. Kalau pakai sistem sepak bola, Bang, kartu merah itu kan keluar ya. Keluar. Pelanggaran keras atau dua kali kartu kuning, keluar. Bagi pendompleng, ini dua hal yang menarik. Kartu Merah Bagi Pendompleng. Siapa mendompleng apa, lalu kenapa harus Kartu Merah, Bang? Ya, jadi begini, Leo. KLB PSSI belakangan ini, yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Orang tentu punya harapan. Karena dua menteri duduk sebagai pucu pimpinan PSSI. Ketua dan wakil ketua ya? Semua ketua dan wakil ketua dari ini. Tidak main-main. Dan secara baru ini buat. Baru kali ini ya? Baru kali ini. Ada dua menteri pengurus PSSI. Ada secerca harapan masyarakat, keterpurukan PSSI yang sudah sekian lama, sekian minimal tiga dekade. Akhirnya akan berakhir nih. Kedepan kita akan melihat PSSI pasti akan gemilang. Prestasinya akan betul-betul top, marko top. Timnas Indonesia masuk ke ala dunia. Apa-apa, ala dunia. Tidak seperti sekarang. Miskin dan kering prestasi. Jangankan pilih dunia. Di Asia aja dia tidak berkutik. Dan kita sedikit terharu ya. Ketika Jadun Amali, hanya wakil ketua umum, dia menyatakan kepada presiden, saya akan fokus 100% untuk mengurus PSSI. Oleh karena itu, saya siap mundur dari jabatan menteri olahraga. Aduh, top nih. Hebat ya. Nah, jadi ini kan top nih. Nah, kalau wakil ketua umum saja fokus, dan dia meninggalkan jabatan menteri olahraga, mestinya kan ketua umumnya ini lebih fokus lagi. Kalau ini fokus satu kali, ketua umumnya harus 10 kali fokusnya. Berkali-kali. Berkali-kali. Karena apa? Yang akan ditagih masyarakat adalah janji ketua umum. Bukan janji wakil ketua umum. Nah, orang-orang itu memang orang bertanya, Pak Erick akan fokus enggak? Ke PSSI. Ke PSSI. Kalau ini kalau PSSI ini tidak dikelola dengan fokus, maka keterpurukan ini akan berlanjut terus. Maka, pertanyaan apakah Erick ini akan akan mundur dari apa? Akan fokus sampai sekarang tidak terjawab. Jadi, perkiraan kita, Erick Tohir ini akan tetap sebagai Menteri BOMEN, sebagai Ketua Umum PSSI. Artinya apa? Ya. Bolehlah diterjemahkan orang, seolah-olah Erick itu menganggap tanggung jawab pekerjaan Menteri BOMEN jauh lebih ringan daripada Menteri Olahraga. Karena itu bisa disambi. Dan memang hanya orang Superman yang bisa seperti itu. Pertanyaannya, apakah Erick Superman? Nah, itu yang mau saya bilang, Bang. Selama ini kan kalau kita lihat rekam jejak Erick Tohir, sebelum Menteri BOMEN pun, kan sudah banyak yang bisa dilakukan simultan, Bang. Bersamaan. Pengusaha juga melakukan tugas waktu itu Asian Games kita lihat begitu bagus, itu berhasil dilakukan, Bang. Apakah kemudian kita berkurang kepercayaan pada saat menjadi Menteri BOMEN tidak bisa menjadi Ketua Umum PSSI. Kita akan bahas itu, Bang. Dan ini lah Editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 21 Februari 2023 Kartu Merah bagi Pendompleng. Kartu Merah bagi Pendompleng. Iforia Transformasi Sepak Bola Nasional mencuat usai gelaran Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Hasil KLB seakan menjadi oase di tengah keringnya prestasi dan karut-marutnya persepak bolaan Indonesia berpuluh tahun terakhir. Pasalnya tidak hanya satu Menteri. Selain Erik Thohir yang duduk di pucuk pimpinan PSSI Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali juga bertengger sebagai Wakil Ketua Umum. Pertama dalam sejarah Federasi dua orang Menteri duduk dalam kepengurusan. Erik terpilih dengan kemenangan mutlak melawan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Lanyala Mataliti sedangkan jejak keterpilihan Amali bisa dibilang tidak wajar sempat terpilih kemudian batal karena pemilihan harus diulang. Lalu di pemilihan kedua Amali tidak terpilih namun ketiban durian runtuh karena Wakil Ketua Umum terpilih Yunus Nusi mundur. Namun ternyata Amali yang mencoba membuktikan totalitasnya untuk pembinaan sepak bola nasional dirinya langsung menghadap Presiden Jokowi Dodo dan meminta untuk mundur dari jabatan menteri demi fokus pada PSSI. Bagaimana dengan Erick? Tidak ada tanda-tanda untuk mendedikasikan 100% pengatiannya bagi sepak bola tanah air. Rupanya dari kacamata Erick mengurus kementerian BUMN seakan lebih gampang dibandingkan Kemenpora sehingga tak perlu mundur untuk urus PSSI. Padahal mestinya Erick yang lebih perlu berkonsentrasi. Janji dan program Erick lah yang ditunggu pecinta sepak bola nasional bukan janji amali. Untuk mewujudkannya dibutuhkan totalitas Erick. Karena BUMN dan PSSI tentu sama-sama menuntut 100% dedikasi Erick. Apalagi urusan persepak bolaan bangsa ini sudah terlalu lama terpuruk. Tidak pernah ada prestasi mentereng yang dicatatkan tim nasional sepak bola dalam 3 dekade terakhir. Jangankan menjulang di kancah dunia level Asia Tenggara saja sepak bola Indonesia membleh. Sepak bola nasional lebih banyak diwarnai persoalan akibat tidak pernah tuntas dibenahi. Kartel mafia bola yang seenaknya mengatur pertandingan juga isu pemain titipan di timnas telah lama menjadi kanker yang menggerogoti persepak bolaan nasional. Belum lagi keonaran dan kekerasan antar supporter klub yang tak kunjung hilang dan iklim sepak bola. Terakhir 135 arek mania harus meregang nyawa karena ketidak becusan pengelolaan pertandingan yang hingga saat ini masih menyisakan luka mendalam tanpa pembenahan struktural yang signifikan. Sepak bola berbeda dengan olahraga lain. Sekering apapun prestasi timnas Indonesia daya tariknya tidak pernah luntur. Nielsen menyebutkan minat publik Indonesia akan tontonan sepak bola mencapai 69% terutama saat timnas berlaga. Artinya ketika dikonversi menjadi jumlah penduduk pecinta bola ditaksir mencapai 188,7 juta orang. Data itu menjadi gambaran betapa besarnya publik yang berharap pada Eric untuk melakukan transformasi sepak bola nasional. tetapi data itu pula yang bisa menunjukkan betapa besarnya panggung yang kini ditapaki Eric Tohir dalam iklim sepak bola Indonesia. Panggung besar sepak bola jangan lagi-lagi dijadikan alat untuk kepentingan politik apalagi ini menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Biarkanlah pengalaman pahit ketum yang lalu menjadikan PSSI bantu loncatan politik menjadi pelajaran untuk tidak lagi diulangi. Terlalu mahal harga yang harus dibayar jika tujuan menjadi ketum PSSI hanya untuk kepentingan politik. Pasalnya pecinta sepak bola berharap banyak pada Eric saat ini melakukan reformasi demi pembenahan atas karut-marutnya persepak bolaan nasional. Pecinta sepak bola tanah air sangat berharap Eric menghadirkan prestasi mentereng bukan sekedar mendompleng panggung besar sepak bola dan bagi mereka yang nekat menjadi pendompleng mesti diganjar kartu merah untuk segera keluar dari gelanggang sepak bola tanah air. Terima kasih Pemisah masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sebelum kita berdiskusi kita mau bertanya dulu kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy selamat pagi. Selamat pagi. Ya Bung Joy saya terus terang tidak terlalu mengikuti sepak bola tapi sebagai orang Indonesia yang mungkin juga disurvei oleh Nielsen saya termasuk yang suka dengan sepak bola dan melihat ada ketua umum wakil ketua umum PSSI yang baru saya sangat berharap dan saya percaya bahwa sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik. Kalau menurut Anda seperti apa Bung Joy? Ya saya harus mengatakan bahwa saya harus punya dua asumsi yang pertama asumsi saya berpikiran baik bahwa Erik Thohir Zainuddin Amali itu akan membawa perubahan besar bagi persepak bola nasional tapi saya juga harus skeptis karena pertanyaan besar saya orang seperti Erik Thohir dengan yang begitu prominent pengusaha yang sangat sukses menteri dia punya banyak klub di mancanegara mau mendegredasi diri menjadi ketua umum PSSI buat saya pertanyaan besar karena dia juga digadang-gadang menjadi calon WAPRES 2024 2024 jadi dan saya melihat juga ada hal yang sangat akneh karena waktu pemilihan ini Zainuddin Amali dipaksakan betul untuk menjadi waketum satu gitu loh padahal dia kalah suara nah tiba-tiba ada orang bernama Yunus Nusi yang terpilih menjadi wakil ketua umum tiba-tiba mundur gitu loh buat saya drama-drama ini memunculkan dugaan kuat bahwa Erick Thohir naik ke posisi PSSI 1 itu hanya sebagai batu loncatan dan dia mungkin hanya untuk mengamankan piala dunia U20 seperti yang diinginkan oleh Presiden Jokowi oke piala dunia U20 ini betul-betul dianggap sebagai apa sebagai opus corona padahal ini nothing gitu ini bukan apa-apa buat bangsa Indonesia jadi menurut saya ini ada hal yang sangat brutal ya pengambil alihan PSSI oleh negara dengan cara yang sangat menurut saya sangat tidak elegan oke kalau asumsi saya yang kedua ini terbukti tapi kan sebetulnya kalau kalaupun misalnya benar ya yang sejauh ini yang kita lihat kan pemerintah mengatakan tidak mengintervensi PSSI tapi kalaupun misalnya itu dilakukan bukankah itu sesuatu yang baik sebetulnya Bung Joy untuk memastikan bahwa prestasi akan naik ketika Zainuddin Amali sebagai wakil ketua umum yang baru itu dia langsung mengatakan minta izin atau mengatakan kepada presiden sebagai pimpinannya saya mau konsentrasi di PSSI saya mundur dari menteri itu kan hebat itu Bung Joy bagaimana Bung Joy saya justru melihatnya ini kacau balo karena Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia yang harus menaungi semua cabang olahraga Zainuddin Amali adalah Menpora yang harus menaungi semua cabang olahraga apakah sepak bola cabang olahraga yang berprestasi buat Indonesia sama sekali tidak yang berprestasi itu bulu tangkis panjat tebing panahan justru diabaikan gitu loh ini yang membuat saya sangat kecewa karena saya sebagai pencinta sepak bola juga tapi kalau negara sangat apa sangat menganaktirikan cabang olahraga yang lain buat saya ini negara apa gitu loh ini buat saya pertanyaan besar Bung Joy Pak Zainuddin Amali itu sudah mengatakan mau mundur ya dari jabatan menteri untuk jadi wakil ketua umum kalau sebagai ketua umum seorang menteri BUMN Erick Thohir itu bisa tidak menurut Anda menyambi pekerjaan sebagai menteri dan sebagai ketua umum PSSI gini kalau seorang menteri menjadi ketua umum federasi cabur itu sudah biasa ya kan tetapi buat saya persoalannya apakah Apakah Erick Thohir ini sincere apakah dia tulus untuk membangun sepak bola sampai saat ini sampai detik ini saya tidak yakin bahkan sangat tidak yakin kecuali dia bicara di awal itu bicara mengenai saya akan memutar kompetisi usia muda saya akan membangun sepak bola mulai dari 0 dan saya akan petik hasilnya 20 tahun lagi kalau bicaranya timnas bicaranya Liga 1 buat saya nonsens baik kita tentunya harus berbaik sangka dan memang betul apa yang disampaikan Bung Joy dan banyak orang juga sebetulnya ini adalah harapan karena kecintaan untuk sepak bola kita harap itu benar-benar bisa dilakukan untuk saat ini terima kasih pengamat sepak bola Anton Sanjoyo sudah mencerahkan kami pagi ini selamat pagi Bung Joy sangat menarik Bang Elman pernyataan dari Bung Anton Sanjoyo tapi kita harus membahasnya di bagian berikut selepas jeda dan bisa tetaplah bersama kami editorial media Indonesia segera kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih karena Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia Bang Elman tadi sebelum jeda Bung Anton Sanjoyo mengatakan dia heran kalau seorang Erick Thohir mau dalam tanda petik mendegradasi dirinya karena sudah pernah menjadi pengurus sepak bola di luar negeri lalu mengatakan juga bahwa apalagi konon digadang-gadang seorang Erick Thohir akan jadi calon wakil presiden 2024 Pak Zainuddin Amali juga dilihat dipaksakan di dalam kepemilihan bagaimana kalau kita kita dengar kita baca apa komentar di masyarakat memang sepertinya mereka gak percaya Pak Erick Thohir ini akan sampai tuntas sampai satu priode ini akan tuntas betul-betul fokus mengurusi PCC karena memang aneh juga memang dia sudah kaliber internasional tiba-tiba turun kelas hanya mengurus hanya untuk sepak bola nasional yang sudah terpuruk kan gitu kan aneh juga dan memang kalau ini kecurigaan masyarakat ini benar ya kalau kecurigaan masyarakat bahwa Erick ini hanya akan menggunakan PCC ini untuk kepentingan politik 2024 jangan lupa ya 188 juta penduduk Indonesia pencipta sepak bola jadi jadi memang ini sangat berhasil ini jadi kalau itu terjadi Bung Leo tiba-tiba dia di tengah jalan mundur dari ketua musisi betapa kecewanya masyarakat dan tidak hanya kecewa kepada Erick Thohir kecewa kepada pemerintah kepada presiden kenapa bang artinya kok bisa gitu ya kan kalau kita lihat janjinya Erick Thohir ini kan dia akan ada kerja besar pertama dia akan mengejar butuh kedua akan menyelesaikan benalu-benalu yang selama ini menggergoti PCC termasuk mafia termasuk mafia sepak bola termasuk juga membenahi para supporter sepak bola jadi ini sehingga kita merasa dua menteri bisa tapi ketika nanti itu betul-betul terjadi bahwa kenderaan ketua umum PCC ini hanya dipakai untuk kepentingan politik 2024 orang medan medan ini hajab si rajab bin bustajab apa itu artinya bang ya berantakan semua oh hancur semua ini jadi masyarakat juga akan semakin kecewa jadi tidak hanya kepada erik tohir kepada presiden kepada pemerintah kok bisa gitu kan nah ini ini kita ingatkan pemerintah hati-hati jangan sampai ini terjadi kalau sampai terjadi memang masyarakat akan marah baik kita mau mendengarkan juga pendapat dari masyarakat kali ini bang Yelman kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Bali ada Ibu Ipung Ibu Ipung selamat pagi selamat pagi Bang Yelman selamat pagi Ibu Ipung silahkan Bu singkat padat saja pendapat Ibu silahkan walaupun saya perempuan saya pecinta saya Pak Bok saya waktu sebelum KLJD gelar saya hanya bicara begini siapapun ketumnya siapapun pengurusnya saya ingin bisa berjaya kayak dulu sekarang saya minta sama Bapak Edito saya tidak menampil Bapak Edito ini berpengalaman jenal amali berpengalaman tapi apakah benar yaknya dia memimpin memimpin ini hanya untuk memperbaik bisa menghapus mafia bola bisa menghapus titipan-titipan yang ada di timnas bisa menghapus pengaturan skor di sini selama ini saya lihat timnas hanya selalu berhenti di runner-up saya pernah menjadi juara sekarang Pak Edito harus berjanji kepada kita semua salah satunya saya yang pecinta bola Indonesia benar gak akan memperbaiki sampai di lima tahun ke depan jangan sampai saya menjadikan tempat panggung politik untuk mengajak dia menjadi wakil wakil presiden nanti saya tidak mau itu karena saya hanya ingin rakyat hanya ingin Indonesia atau timnasnya benar-benar bisa menjadi juara tidak hanya terhenti di runner-up negara bertanggung jawab di sini oke terima kasih ibu ipung di Bali untuk pendapat ibu selamat pagi di belakang ibu ipung ada pabion di Mataram Nusa Tenggara Barat pabion selamat pagi Pak Bion oh ini Pak Soekarwan minta maaf ada Pak Soekarwan di Temanggung ya di Jawa Tengah Pak Soekarwan selamat pagi halo ya dengan Pak Soekarwan ya ya betul Pak Soekarwan temanggung pagi meter timi selamat pagi silahkan Pak singkat padat saja Pak Soekarwan silahkan Pak begini setidak-sidaknya publik ada optimistis harapan baru track-track Pak Erick Toher kan tidak usah disangsikan lagi cuma kalau Pak mengkora mundur apa tidak sebaiknya Pak Erick Toher juga mundur dari Menteri BUMN karena ini PSSI ini besar loh PSSI itu besar loh kelabnya saja berapa ratus sementara BUMN dari BUMN itu yang bank saja berapa kantor sabang belum bank lain-lain itu juga besar nanti malah tidak fokus sebaiknya ya kalau memang mau dibuktikan PSSI harapan ke depan itu muncer ya baiknya Pak Erick Toher mundur dari Menteri saja lah khusus menangani PSSI dan semua mafia-mafia pengaturan skor itu jangan dihukum seumur hidup tidak ikut campur dalam perjuak bola kalau berhukum gantung semua rekor-rekor oke terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung Jawa Tengah untuk pendapat Bapak selamat pagi di belakang Pak Soekarwan ada Pak Bion ya di Mataram Pak Bion ya selamat pagi Mas Leo selamat pagi Pak Tasrik atau Pak Bion ya halo 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 Pak Tasrik Usman di Banjarmasin Kalimantan Selatan ya selamat pagi Pak selamat pagi Mas Leo ya selamat pagi ini Pak Bion ya Pak Bion Bion B Bion Pak Bion di Mataram Nusa Tenggara Tenggara selamat pagi silahkan Pak singkat padat saja Pak pendapatan Anda silahkan Pak oke Mas Leo ya jadi begini ada tiga hal yang perlu kita soroti tentang jadi kedua umumnya Mas Eris ya pertama ya 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 silahkan Pak singkat padat saja Pak Bion silahkan Pak tidak usah tiga Pak satu saja Pak silahkan Pak oh gitu ya ya silahkan Pak saya lebih melihat pada persoalan materi ini akan coba merebut mercusuar politik ketika ingin mengedepankan bagaimana memajukan PSSI itu satu oke ya jadi dikenario ini menarik ya dikenario pemilihan PSSI ini menjadi menarik karena bagaimanapun evaluasi kita ini sudah gagal kebimbinan sehingga terjadi kongres luar biasa oh dipasangnya Mas Eris adalah untuk memainkan peran mercusuar politik untuk merebut oke oke saya sangat pesimis kalau Mas Eris ini akan sama sependapat saya tapi dengan pecinta olahraga saya pesimis kalau Mas Eris ini bisa all out untuk memajukan PSSI mungkin itu saja karena Mas Loh minta satu banyak saja terima kasih baik terima kasih Pak Bion di Mataram Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda selamat pagi Pak di belakang Pak Bion kita mencoba ke Pak Tasrik Usman di Banjarmasin Kalimantan Selatan Pak Tasrik selamat pagi selamat pagi ya selamat pagi Pak Tasrik silakan Pak pendapat Anda Pak sikat padat saja dengan adanya hasil KLB PSSI saya merupakan disini lebih banyak duansa politik ketimbang mempersiapkan PSSI lebih baik ke depan ya artinya kalau kita melihat kita apresiasi sikap Pak Jaiuddin Amali mundur dari Menteri Pemuda untuk konses kepada PSSI padahal kita ketahui bahwa PSSI itu dibawa binaan Menpora yang mustinya yang mundur itu Bank Erick karena BUMN itu memerlukan kehadiran Bank Erick untuk menangani kepentingan-kepentingan BUMN ke depan tetapi kalau ingin mau fokus ke PSSI terus mundur dari BUMN pilih salah satunya begitu pilih salah satu ya PSSI dijadikan jangka PSSI kepentingan politik 2024 terima kasih terima kasih Pak Tasri Kusman di Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda selamat pagi Pak empat pemirsa empat penelepon kita Bang Elman nadanya sama minta supaya para pengurus Erick Thohir Zainuddin Amali dan yang lain-lain fokus mengurus PSSI atau fokus di pekerjaan yang lainnya bagaimana Bang? memang kalau kita menyimak mulai dari Pak Anton tadi ya masuk pemirsa termasuk juga Ketua Komisi 10 dengar ya aromanya kan lebih condong mencurigai aroma politikan gitu kan itu yang tersirat sebetulnya yang tentu saja mereka akan membantahkan gitu kan karena kalau sekiranya Pak Erick ini tidak sampai 5 tahun menjadi ketua dengan PSSI jadi artinya janji dia untuk memenahi PSSI itu kan omong kosong kan dan itu gak mungkin bisa setahun atau sekian bulan selesai itu kan bahkan 5 tahun juga tidak cukup karena begitu banyaknya yang harus diperbaiki di PSSI wah udah karut-marut oke nyaris tidak bisa ditelesaikan sebetulnya tapi ketika seorang Erick Thohir Pak Amali duet kita ada ada harapan tetapi harapan ini akan hancur lebur ketika muncul para duga-para duga dari masyarakat yang bernuansa politis ini 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 kesannya sih ini gak sampai 5 tahun ini 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 masyarakat saya gak percaya saya tidak percaya terhadap masyarakat saya percaya Erick ini akan akan serius tapi suara-suara masyarakat mengindikasikan ini 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 pasti terkait dengan 2024 kenapa 188 juta pencipta sebuah bola jadi artinya siapa pemimpinan PSSI itu akan menjadi sorotan kan gitu diperhatikan 188 juta orang tiap detik jadi langkah-langkah Erick ini jadi ini ini yang kita sayangkan jadi memang kalau dia mau jujur kalau dia mau serius coba kita lihat mau gak Erick Thohir hari ini juga dia nyatakan kepada Presiden saya akan fokus 100% untuk percaya saya mundur dari Menteri BOMEN mau gak Erick karena tidak masuk akal Leo nah bang tapi ada yang bilang begini bang sebagai ketua umum PSSI Erick Thohir punya 2 wakil ketua sebagai Menteri BOMEN Erick Thohir punya 2 wakil menteri harusnya pekerjaan di BOMEN itu tetap bisa dikerjakan dan PSSI bisa dikerjakan karena sebenarnya Erick Thohir punya masing-masing di institusinya 2 pembantu bang bagaimana bang ya kalau begitu kenapa gak semua juga dirangkap Presiden jadi kenapa gak Presiden sekaligus ketua umum PSSI ketua umum cabang orang orang jodoh karena punya wakil-wakil itu tidak begitu tidak efektif jadi saya mau katakan ya tadi kan saya bilang ini kan kerja-kerja besar yang strategis dan ini tidak akan bisa diselesaikan kalau tidak serius jadi saya pendapat dengan Pak Amali tadi bagus dia fokus walaupun aneh juga ya dari seorang menteri olahraga yang selama ini memayungi semua cabang olahraga ya kan dan sekarang dia hanya mau memayungi PSSI yang miskin prestasi sebetulnya kan yang harus dipayungi dia kan justru cabang olahraga yang selama ini memberikan prestasi gemilang ya tadi disebut ya bulu tangkis ada panah dan sebagainya kalau PSSI ini kan praktis sebetulnya kan terpuruk malah selalu membawa petaka kan gitu karena mungkin Pak Amali sangat cinta bang kepada sepak bola sedih selama ini dan ingin memperbaikinya bang masuklah ke PSSI ya tapi kan tapi tentu masyarakat akan bertanya oh ternyata cabang-cabang olahraga lain itu anak tiri walaupun justru anak tiri ini yang membawa nama harum bangsa yang mengumandangkan Indonesia Raya anak anak mas ini ini terpuruk aja kerjanya membuat onar membuat perilakunya gak bagus terkenal sedunia terkenal sedunia tapi karena tragedi karena tragedi jadi kita kan kalau melihat kesebelasan di luar negeri kan kita kan melihat pemainnya kelas dunia ini gak PSSI-nya memang menonjol karena terpuruk KLB terpaksa ribut ribut gitu kan jadi ini oleh karena itu saya saya mengenal dari jauh Pak Erick buktikanlah kencintaanmu kepada PSSI karena Pak Erick ini saya lihat getol pengen semangat menjadi ketua UMPSSI buktikan dong mundur dari Menteri BUMN uruslah ini PSSI bang tapi kalau kemudian seorang Erick Thohir demi menjadi ketua UMPSSI fokus disitu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri BUMN kan yang rugi negara karena kan kalau kita bicara BUMN dampaknya kepada negara bangsa ini lebih besar daripada PSSI saja bagaimana kalau itu yang jadi dasar pikirannya kenapa Erick mau jadi ketua UMPSSI kalau memang saya akan ikuti pikirannya BUMN itu harus diurus nah udah cocok itu Pak Erick kenapa gak dicarikan orang yang lebih pas yang mau mengurus PSSI serius mungkin ada loh tidak harus Erick Thohir apa iya hanya seorang Erick Thohir yang mampu mengurus PSSI saya gak yakin sehingga tidak ada yang dikorbankan begitu Pak BUMN terurus PSSI terurus tapi pertanyaannya mengapa seorang Menteri BUMN yang mestinya seluruh waktu pikirannya tersita habis untuk mengurus BUMN ini 100% tetapi dia tiba-tiba dia berpaling saya mau mengurus PSSI bayangkan Leo PSSI yang sudah terpuruk ini gak bisa disambil harus fokus ya harus fokus jangan-jangan bukan hanya 100% 1000% harus itu saya katakan kalau Amali aja fokus Erick Thohir mestinya 1000% fokus kenapa janjinya Erick lah yang ditagi oleh 188 juta pencinta sebab bola itu bukan janjinya Amali Amali gak ada janjinya yang punya janjinya adalah Erick tapi pertanyaannya Bang kan saat ini kondisinya ya yang memberikan sinyal mundur itu baru seorang Zainuddin Amali kalau Erick Thohir ternyata nanti benar-benar sama sekali tidak mundur dan mengatakan saya bisa kok mengerjakan semuanya itu bagaimana kita jeda dulu Bang Ilman dan Mursa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini Bang Ilman kalau kemudian ternyata Pak Erick tetap menjadi Menteri BUMN untuk juga melaksanakan fungsi sebagai ketua umum PSSI bagaimana Bang? Ya saya sih tetap berpikir begini kalau dia tetap Menteri BUMN dia ngurus PSSI kan gitu kan ya kita lihat benar gak dia akan sampai 5 tahun oh periode kepengurusan PSSI nya ya benar gak dia 5 tahun nanti kita lihat walaupun sebetulnya harapan kita sekarang kan dia harus mundurkan dari salah satu sebaiknya mundur dari salah satu apakah dari PSSI mundur ataukah dari BUMN tapi kalau dia mau dia mau mengurus PSSI berarti dia harus mundur dari BUMN apa yang diperlihatkan contohkan oleh Pak Amali itu udah benar itu karena Pak Amali memang memahami walaupun sebetulnya aneh juga aneh juga sih maksudnya iya dari dari Menteri pemuda dan olahraga yang membawahi semua capang olahraga terus sekarang hanya mengurus PSSI ini pun pertanyaan juga ada apa di balik ini tapi kita 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 gak perlu curiga berbaik sangka berbaik sangka walaupun masyarakat bertanya kan ini kan ibaratnya kan dari apa dari dari seorang bupati saya mau ngurus kelurahan aja dah supaya supaya lebih fokus bayangkan dari mengurus kabupaten supaya fokus kelurahan kelurahan kampung dia gitu kan ini kan tapi ini kan aneh sebetulnya unik ya unik nih ini ada hanya di Indonesia hanya di Indonesia saya dengar katanya kan presiden kan pencinta sepak bola senang sepak bola maka kedua menteri ini mendarmabaktikan itu ini kalau memang saya setuju rakyat akan gembira ini berarti PSSI akan bagus tapi kalau ini hanya sampai menjelang 2024 begitu menjelang Februari 2024 nanti ternyata ada gerakan baru oke baik ikanlah masyarakat akan kecewa tidak hanya kepada Erik Thohir PSSI tapi juga kecewa kepada pemerintah baik kita doakan supaya itu tidak terjadi bang Emang Saragi terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi bang pemirsa terlalu mahal harga yang harus dibayar kalau tujuan menjadi ketua umum PSSI hanya untuk kepentingan politik pecinta sepak bola tanah air sangat berharap Erik Thohir menghadirkan prestasi mentereng bukan sekedar mendompleng panggung besar sepak bola dan bagi mereka yang nekat menjadi pendompleng mesti diganjar kartu merah untuk segera keluar dari gelanggang sepak bola tanah air saya Lona Samusih berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini terus jaga kesehatan Anda selamat pagi sampai jumpa